Federasi Foli Korea Selatan, KOVO, telah mengumumkan akan menerapkan regulasi baru terkait kuota pemain asing mulai tahun 2023 sampai tahun 2024. Setiap tim yang berlaga untuk pertama kalinya diperbolehkan merekrut pemain asing Asia, Asian Quarter. Namun, tidak sembarang pemain asing Asia dapat izin bermain. Mereka harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk kemudian melakukan tryout atau uji coba. Sebanyak 10 atlet bola Foli Indonesia akan mengikuti uji coba untuk berkompetisi di Liga Foli Korea Selatan tahun 2023 sampai tahun 2024. Termasuk dua andalan timnas Foli Indonesia baik putra maupun putri, yakni Rifan Nurmulki dan Wilda Siti Nurfadila. Berdasarkan daftar uji coba yang telah dirilis Federasi Foli Korea Selatan, KOVO, total ada 34 P Foli putra dan 24 P Foli putri dari 10 negara yang ikut serta. Khusus Indonesia, ada 10 P Foli yang bakal meramaikan uji coba. Kesepuluh nama itu terdiri dari tujuh putra dan tiga putri. Mereka adalah Rifan Nurmulki, Farhan Halim, Doni Haryono, Agil Angga Anggara, Dimas Saputra, Fahri Septian, dan Rendi Tamamilang untuk sektor putra. Sementara di sektor putri, ada Megawati Hangestri Pertiwi, Wilda Siti Nurfadila Sugandi, dan Mediol Stiofani Yoku. Sepuluh P Foli Indonesia itu akan bersaing dengan atlet-atlet luar dari sembilan negara lain seperti Taiwan, Hong Kong, Jepang, Myanmar, Mongolia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Mereka akan mengikuti uji coba pada April mendatang, tepatnya pada 21 April 2023 untuk sektor putri, dilanjutkan dengan sektor putra pada 25-27 April 2023. Jika berhasil lulus uji coba, mereka akan masuk dalam draft untuk kemudian bisa dipilih oleh klub kontestan Liga Korea Selatan tahun 2023 sampai tahun 2024. Mereka yang terpilih masuk dalam tim nantinya akan mendapatkan gaji semusim sebanyak 100 ribu dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.472.800.000 rupiah.